Intro Kasus Mafia Tanah Nirina Zubir tak kunjung usai Ia mengaku sudah lelah menghadapi kasus ini Good People saksikan informasinya hanya di sensasi kontroversi Kasus Mafia Tanah yang dialami oleh keluarga aktris cantik Nirina Zubir Tidak kunjung usai Nirina berharap kasus ini akan segera mendapatkan titik terang Ia ingin kasus ini untuk sesegera mungkin selesai Lantas seperti apa persiapan Nirina menghadapi putusan mendatang kasus Mafia Tanah ini? Persiapannya yang pasti untuk menjelang putusan tanggal 8-an Lus kesini adalah salah satunya ya lihat aja baru nyampe di Jakarta Langsung ketemu sama teman-teman semuanya Untuk ya kita lihat gitu seperti apa Karena ini adalah penantian yang pun lumayan ya prosesnya gitu kan Dari ibaratnya kemarin Nirina masih dari Indonesia Yaudah yang Nirina bisa lakukan sekarang adalah hadapi, jalanin Dan satu-satu kita selesain gitu Tapi intinya sekarang sudah mulai ada titik terang Dan harapannya terbesar adalah ya Sudah jelas sih sebenarnya ya Nah cuma kayak gimana Nirina bilang gak jelas Karena proses yang dilewatin sama mereka aja Sudah banyak banget yang dari sidang pertama tuh Sudah diberikan keputusan bahwa mereka salah Karena ada, apa ya, kalau boleh nak cerita Bukti-bukti yang mereka berikan pada saat sidang kemarin Adalah bukti-bukti yang mereka berikan pada saat sidang pertama kali Di tengah kesibukannya yang mengharuskan ia pergi keluar kota Sampai keluar negeri untuk melakukan pekerjaannya sebagai aktris Ia juga tetap membagi waktunya untuk mendampingi kasus mafia tanah Yang dilakukan oleh mantan ART-nya sampai detik ini Nirina mengaku ia dan keluarga memperjuangkan haknya Sedemikian rupa Bukan hanya sekedar untuk dirinya dan keluarga sendiri Nirina atau yang kerap bisa pernah ini Juga ingin membantu dan memberikan support Kepada masyarakat lain yang harus mengalami kejadian yang sama dengannya Ia pun harus menghadapi tuntutan yang diberikan oleh mafia tanah kepada dirinya Dengan total 3 kasus Nirina mengaku turut tergugat karena dirinya yang membuat laporan Tiga orang yang mengaku membeli tanah dari Ririka Smita Selaku mantan ART Nirina Tak terima sertifikat tanah mereka dibatalkan Badan Pertanahan Nasional atau BPN Setelah sertifikat milik Ibunda Nirina Zubir Cut Indria Marzuki yang digelapkan dan dibalik nama oleh Ririka Smita Diserahkan kembali ke keluarga Mengaku lelah dan merasa sebenarnya kasus ini terlalu panjang dan berlarut-larut Yang padahal menurutnya semua sudah jelas bahwa Nirina dan keluarganya adalah korban Meskipun begitu Nirina akan tetap berjuang tanpa mengenal takut Lantas seperti apa perasaan Nirina setelah menghadapi kasus mafia tanah yang dihadapinya hingga kini Sampai sekarang itu yang menguatkan Nirina adalah Nirina tidak bergerak ini tuh hanya untuk diri sendiri atau keluarga Nirina sendiri gitu Tapi lebih tepatnya lagi banyak juga teman-teman yang lain kan juga menghadapi hal yang sama Jadi Natto dapat energinya juga dari mereka Untuk mengembalikan kembali kepada mereka yang sedang menghadapi kasus yang sama Semoga mereka juga bisa diberikan kekuatan dan juga tenaga yang luar biasa Karena I'm not doing this for myself but I'm doing it for everyone else too Jadi harapan terbesar Nirina adalah itu tadi Tapi it's okay yang penting demi kebenaran, demi kebaikan dan demi semuanya inilah ya Maksudnya untuk memberitahu supaya para mafia tanah itu udah ya Itu kemarin-kemarin gak tahu nih bagaimana ceritanya Tapi ternyata semakin kesini semakin banyak berita mengenai kasus mafia tanah Jadi semoga negara ini juga bisa memegang tubuh peraturan-peraturan dan juga hukum yang ada gitu Kalau yang benar diberikan kebenaran Kalau yang salah diberikan hukum seberat-beratnya Kalau misalnya juga ada berhubungan dengan oknum notaris Tolong dicabut izinnya untuk mereka yang memberikan Maksudnya yang berbuat salah ya diberikan hukuman yang skimpal Dan tolong jangan buang-buang waktu lagi Pokoknya melakukan akademisme untuk Kembali lagi bukan hanya untuk Nirina sendiri Tapi juga untuk memberikan semangat buat teman-teman semuanya Yang apa-apa kita hadapi aja lah gitu Jadi selama kita benar, selama kita juga yakin bahwa apa yang kita lakukan ini benar Maju terus lah, semangat terus semuanya Ini yang kayak gini-gini nih, ayo kita libas aja Demi kebenaran dan kebaikan Ia ingin memberikan contoh untuk mendapatkan ketegakan kasus mafia tanah Yang juga dirasakan oleh masyarakat lainnya di negara ini Rasa letih pasti dirasakannya Tapi Nirina berusaha tetap tegar Terima kasih telah menonton!